Intro Atau terhambat macet ya kan karena di Pelabuhan Merak ini Lagi macet-macet ini dalam akses atau satu jalur ditutup dulu Mungkin lagi macet atau apa atau belum bisa terkonfirmasi Oke sahabat Lukas TV Dalam acara SPBU kali ini kita akan bincang-bincang lagi Terkait kegiatan dan berita update untuk seputar hari ini yang lagi hangat-hangat Baik di Kota Celegon, Provinsi Banten dan Nasional Oke untuk pertama ini terkait tentang Jalan Rusak Yang ada di JLS Jalan Lingkar Selatan Kota Celegon dan juga Perbatasan Kabupaten Serang Banten Sebelum kita mau mengulas terkait ini Dan tanggapan beberapa anggota Dewan Agar Jalan ini masih tetap ada sebagian praksi Supaya Jalan ini masih pengawasan daripada Pemko Celegon Ada yang mau menyerahkan ke tingkat DPRD Provinsi artinya di pengawasan di provinsi Hal ini dinas berhubungan kali ya Oke ini berita kita dari kanal Youtube Lugas TV Beberapa hari lalu Reporter kita menuju ke lokasi yang Jalan Rusak yang ada di Lingkar Mari kita dengarkan bersama-sama ya Jalan Lingkar Selatan atau Jalan Atrusli sekitar Hotel Horizon Dalam keadaan rusak parah Hal ini disebabkan kendaraan yang bermuatan lebih dari tonase atau odel Over Demensi Overload Pantauan langsung reporter Lugas TV Selasa Rabu 19 Januari 2022 Tapak beberapa titik berbentuk kubangan Sehingga kendaraan harus berhati-hati Apalagi kendaraan yang berkurang kecil diimbau untuk lebih berhati-hati Menurut warga Jalan Rusak sudah hampir 2 bulan kondisi seperti itu Diminta dinas terkait hal ini PUPR Kota Cilgon atau Provinsi Agar segera turun tangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Seperti mobil rusak dan kecelakaan Berikut wawancara dengan warga yang tidak jauh dari lokasi Jalan Rusak Dengan tim Lugas TV Pak, ini jalan ini rusaknya sudah berapa lama Pak ya? Kalau boleh kita tahu Ada sekitar 2 bulan Per 2 bulan ya Tadinya memang, apa memang Kenapa bisa Ini sampai ke depan Horizon mungkin ya? Iya Horizon ya, kerusakan ini ya Oke, itu aja Terima kasih atas informasinya nih Jalan Rusak yang berada di Makasih Pak Dede ya Usubishi Motor Hotel Arisu Dan juga berdekatan dengan Hotel Horizon Ini kondisi jalan yang memang tidak parah sekali Belum ada perbaikan dari pemerintah terkait Sahabat Lugas TV Itu salah satu cuplikan Lugas TV Tentunya dengan reporter kita Yang ada di lokasi Jalan Rusak Dan Beberapa hari ini juga Mungkin semalam kalau tidak salah ya Berita beberapa media online Naik ya Terkait tanggapan beberapa anggota Dewan Dan juga ada Jawaban dari dinas PUPR ya Tentunya Kota Celegon ya Jadi kita harus satu-satu ini Bacanya dulu ya Kita kutip dari Bantenraya.com ya Praksipan DPRD Celegon Dukung penyerahan aset JLS Ke Kementerian PUPR Wow Langsung ke Kementerian PUPR Dalam kutipannya Di dalam bahasa Berita ini Sekarang itu Perawatan Jalan Ringkat Selatan Hampir 60 miliar per tahun 60 miliar per tahun Untuk Maintainnya Itu sudah benar Itu kita dorong Kebijakan Pak Wali Kota Kata Edison Sitorus Dia yang juga anggota Komisi 3D Berkota Celegon ini Mengatakan dengan JLS Celegon diserahkan ke Pemerintah Pusat Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah Atau APBD Kota Celegon ini Bisa fokus untuk Masyarakat Kota Celegon Ini tanggapan beliau Ya Meminta Jalan Ringkat Selatan Diserahkan ke Pemerintah Pusat Ya Lagi-lagi dari Mantan Raya Kita putih Sahabat Dugas TV Supaya kita nanti Bisa bincang-bincang Sepertinya Pakar cuap-cuap Sudah mau Sudah tiba ya Pakar cuap-cuap Sudah mau tiba Silahkan Pak Belakon Masuk Tadi kita Oh macet ya Pak Buka Buka macet Dari ini Tampak Kebetulan Sudah mulai ya Ternyata ya Investigasi ke Pompon Bensin Oh SPBU Pompon Bensin Nanti kita bisa Ada yang menarik Kayak ini Pompon Bensin Oke Oke Kita udah mulai tadi Pak Pak Belakon ya Terkait jalan rusak Ya SPBU Kali ini Sudah datang Bersama saya Cara SPBU Yaitu Pak Belakon Ternyata dia ada Investigasi Di beberapa Pompon Bensin Wah menarik ini Apa ini nanti ya Nanti kita Bicara di dalam ya Pak Oke Kita kutip lagi Dari Bantenraya.com Ya Dengan judul DPRD Telegon Tolak penyerahan Aset JLS Ke pusat Komisi Empat Wali kota Jangan lempar Tanggung jawab Wah Tadi Komisi Tiga Menyerahkan ya Itu pendapat Pribadi beliau Ya Oke Beritanya seperti ini Erik menerangkan Jika wali kota Teregon Berupaya melobby Pemerintah Provinsi Banten Maupun Kementerian PUPR Untuk bisa Membantu Daerah Harusnya Melobby dulu Ke pemprov Sama ke pusat Karena itu Akses ke Wisata Anyer Yang juga Ikut Provinsi Banten Jangan main Serahkan aja Kata Erik Erlangga Kalau tidak Salah Ya Justru Kalau sudah Diserahkan ke pusat Bisa lebih lambat Untuk perbaikannya Lihat aja Jalan protokol Jalan rayaan Itu milik pusat Juga Pada rusak Ungkapnya Politisi muda Ini juga Meminta Wali kota Ceregon Meminta Bantuan ke industri Untuk Perbaikan JLS Ceregon Bagus Ya Seharusnya Minta juga Bantuan ke industri Karena yang Banyak Memampatkan JLS Industri Di sekitar Ciwandan Jelasnya Itu Potongan Daripada berita Bantenraya.com Lagi-lagi juga nih Soal dari pihak Dinas PUPR Kita akan coba Baca Kalau ini Dari Banten Post Ya Kita kutip Dari Banten Post JLS JLS Ceregon Retak-retak PU Hanya Mampu Tambal Sulam Ya Tambal Sulam Jalan Lingkar Selatan Atau JLS Atau Aat Rusli Kota Ceregon Tepatnya Di Kilometer Empat Tampak Retak-retak Parah Dan Membentuk Lubang-lubang Besar Kondisi Ini Kerap Membuat Pengendara Sepeda Motor Menjadi Korban Keterlakaan Berdasarkan Pantauan Delokasi Baik Kendaraan Roda 2 Dan Roda 4 Yang Melintas Jalan Tampak Berhati-hati Melintasi Jalan Tersebut Struktur Jalan Tersebut Tampak Sudah Mulai Amblas Retak-retak Dan Berlubang Ya Ini Pengakuan Daripada Nanti Kabit PUPR Karena Bina Marga Ya Menanggap Pihar tersebut Kepala Bidang Kabit Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang DPUTR Kota Telegon Retno Anggara Ini Pihaknya Hanya Mampu Memperbaiki Jalan Tersebut Dengan Tambal Sulam Atau Penanganan Darural Mengingat Kebutuhan Anggaran Untuk Memperbaiki Jalan Tersebut Bisa Menghabiskan 4 Meliar Tadi 60 Meliar Pertahun Nanti Kita bisa bilang Sama Pakat Cuap-cuap Kemarin Sudah Sempat Dibicarakan Dengan Pakat Dis Jika Untuk Memperbaiki Total Jalan Tersebut Menghabiskan Anggaran Hingga 4 Meliar Karena Anggaran Tidak Ada Kami Artinya Dari Pihak PU Hanya Bisa Melakukan Penanganan Darural Seperti Tambal Sulam Saja Tidak Kata 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 Retno Oke Pak Lakon Pakat Suap-suap Tadi Kita Angkat Berita Ini Pertama Dari Liputan Kita Kana Lintup Kita Lugas TV Yang Mengangkat Berita Jalannya Rusak Yang ada Dilihan Beberapa Waktu Lalu Ternyata Media Media Online Juga Mengangkat Minta Konfirmasi Kepihak Anggota DPRD Bahkan Komisi Tiga Anggota Komisi Tiga Mengatakan Seharusnya Diserahkan Ke pusat Kementerian PUPS Anggarannya Supaya Bisa Penanganan Seperti Itu Dan Kata Beliau Juga 60 Miliar Biayanya Pertahun Untuk Jalan JLS Sedangkan Dari Teman-teman Komisi Empat Mengatakan Seharusnya Ada Apa Ya Mintanya Dari Teman-teman Komisi Empat Itu Ditangani Dari Pemko Celegon Aja Karena Dari Awal Itu Dari Anggaran Belanja Dari Pemko Celegon Dan Kadit Tataruang Ibu Retno Mengatakan Hanya Bisa Tambah Sulam Karena Anggarannya Tidak Ada Gimana Pak Belakon Ini Rusak Ini Sebabnya Apa Si Bang Rusak Ada Sempat Nih Apa Sudah Waktunya Memang Direnovasi Atau Belum Waktunya Renovasi Karena Mobilnya Ini Berat Berat Tonasinya Lewat Atau Baginda Berat Penyebab 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 Tadi Informasi Dari Liputan Kita Duga Dengan Kendaraan Odol Over Lot Demensi Bermuatan Bermuatan Lebih Daripada Sewajarnya Standarnya Itu yang dipicu Kerusakan Dan Biayanya Kan ada Katanya Tadi kan ada Biaya Perawatan Sampai Satu Tahun Katanya Hampir 60M Oke Jadi Begini Jadi Masalahnya Dua Apa Kalau Rusak Biaya Oke Biaya Anggaran Bisa Dari Sini Bisa Dijakan Kesana Menurut Praksi Jadi Masalah Penyebab Rusak Ini Gak Atasin Dulu Setuju Kalau Dijadarin Lagi Cuma Overload Lagi Untuk Apa Setuju Banget Rusak Lagi Lagi Pengawasan Overload Ini Disiapan Oke Itu Jadi Jangan Sepeda Kecil Dinaikin Anak SMA Sepeda Anak Anak Sekar Ya Ruta Terus Seperti Itu Biasa Jangan Deganti Sepeda Baru Baru Lagi Yang Anak Besar Tadi Ya Hancur Bukan Solusi Sepeda Yang Kecil Sepeda Anak Kecil SMA SMA Dia Rusa Seperti Nilain Jalan Jalan Kalau Dilalui Dengan Standar Dengan Ton AC Ya Awel Awel Luar biasa Dananya Pak Melihat Gak ada Katanya Jadi Darurat Katanya Hanya Tambal Sulam Kalau Tambal Sulam Menurut Pak Cuap Cuap Gimana Emang Jalan Bisa Ditambal Sulam Biar Tahu Sahur Coba Kita Tanya Sama Teman Teman Kita Yang Bisnis Tambal Ban Mana Bisa Dia Tambal Sulam Biar Bukan Dilingkar Aja Jalan Tol Atas Merah Itu Juga Tambal Sulam Bang Habis Kita Angkat Juga Cepat Reaksinya Itu Juga Tambal Sulam Jalan Tol Atas Merah Pertanyaan Apa Penyebabnya Sepada Anak TK Anak SMA Kembali Disitu Lagi Odol Odol Juga Sahabat Lugas TV Luar Biasa Ini Perbincangan Kita Kepada Sahabat Lugas TV Ini Hanya Aspirasi Dan Pendapat Kita Sebagai Media Sebagai Kontrol Publik Ya Pak Dalam Acara Kita Seputar Perbincangan Berita Update SPBU Hanya Di Lugas TV